Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buah memang sehat untuk tubuh kita Ya karena mengandung vitamin, mengandung mineral yang dibutuhkan tubuh Tetapi pada perintah diabetes harus hati-hati, harus pintar-pintar dalam memilih Makanan yang masuk di dalam mulut, ya termasuk buah Ya karena bisa menyebabkan kadar gula darah naik Ada beberapa buah yang mengandung banyak gula, ini umumnya buah musiman Ya jadi kalau mengkonsumsinya harus dibatasi, perlu dibatasi Jangan sampai nanti berlebihan ya pada perintah diabetes Ya bukan nggak boleh sama sekali tapi dibatasi Nah yang pertama, jus buah Kenapa jus buah tidak disarankan? Karena jus buah ini kan meningkat kadar gula darah Karena dia buahnya itu cenderung hancur ya Cenderung seperti air, serat-seratnya juga hancur Nah ini akan menyebabkan mudah diserap Kemudian meningkatkan kadar gula darah Kalau buah utuh, teman-teman makan, kunyah Ini kan enzim-enzim pencernaan bekerja Kemudian serat dari buah itu ya nggak hancur Nah ini bisa membantu Di tempat pencernaan baik Ya nggak meningkatkan kadar gula darah tiba-tiba Nah jadi lebih baik buah utuh Apalagi ya kalau seandainya bikin jus Ya rata-rata ini dikasih gula tambahan Dikasih coklat mungkin Ya susu kental manis Ataupun tambahan lainnya Nah jadi nggak heran ya makin manis Akhirnya gula makin naik ya ketika dikonsumsi Yang kedua buah kering Buah kering ini umumnya nutrisi yang terkandung di dalam buah Ini sudah jauh berkurang dibandingkan dengan buah segarnya Nah untuk membuat buah kering Biasanya diawetkan ya Dengan tambahan gula Ataupun diberikan gula Nah tentu ya kandungan gula tambahan Yang terkandung di buah kering Dan juga girinya berkurang tadi ya Bikin gula darah melonjak Jadi dibandingkan dengan buah kering Lebih baik buah segar Yang ketiga pisang Nah pisang ini adalah salah satu buah Yang mengandung karbohidratnya cukup tinggi Kalorinya lumayan tinggi Jadi kalau makan pisang Secukupnya saja ya Jangan berlebihan Nah apalagi kalau seandainya digoreng Ya dikejuin Dicoklatin Ya jangan ya Karena ini bikin gula darah makin naik Nah karena memang pisang ini kurang aman ya Untuk penerita diabetes Jadi kalau seandainya mengkonsumsi pisang Cukup satu saja yang kecil Nggak apa-apa masih aman Kalau yang gede ya setengah saja ya Ini juga masih aman Jangan sampai berlebihan ya Makan mungkin empat Atau lima ya Yang gede-gede Ini nanti gula darah naik Yang keempat semangka Semangka juga menjadi salah satu buah Yang harus dibatasi Ya bukan nggak boleh Dibatasi jangan berlebihan Karena semangka ini indeks glycemicnya lumayan tinggi Ya jadi sarannya Ya perlu dibatasi buah semangka Ya misalkan makannya Satu ataupun dua potong Semangka cukup ya Jangan satu buah semangka Ini sendirian Jangan ya Jadi cukup Misalkan ya dua potong Ya udah cukup Yang kelima nanas Nah buah nanas ini juga Jangan dimakan berlebihan Karena buah nanas ini termasuk Buah yang mengandung kadar glukosa Yang lumayan tinggi ya Jadi jangan sampai Mengkonsumsi nanas berlebihan Jadi konsumsi saja Misalkan satu ya Dua potong nanas Ya sekali makan Itu nggak apa-apa Yang keenam durian Nah kebanyakan orang makan durian ini Ya pasti kalau lagi musimnya Ya pasti belinya banyak-banyak ya Makannya banyak-banyak Nah untuk diabetes Jangan ya Karena kalorinya tinggi Gulanya tinggi ya Makannya itu satu sampai dua biji Ingat Satu sampai dua biji Ukuran kecil ya Jangan yang besar ya Nah kemudian Jangan juga Makannya satu buah Jangan Jadi nggak heran Nanti pusing kepalanya Ya mabuk durian Gula darah melonjak Nah jadi Orang normal pun Kebanyakan makan durian itu Bisa mabuk ya Apalagi orang yang diabetes Jadi satu sampai dua biji Yang ukurannya sedang Jangan yang besar Yang ketujuh Anggur Nah buah anggur ini juga Buah yang Kalau dimakan Untuk penerita diabetes Jangan berlebihan Ya konsumsi sewajarnya ya Jangan sampai teman-teman Mengkonsumsi anggur Ya itu Misalkan setengah kilo ya Jangan sampai Jadi konsumsilah Misalkan enam butir Lima butir itu cukup Yang keelapan Buah sherry Nah sherry ini mirip dengan anggur ya Ini termasuk Buah yang Karbohidratnya juga tinggi Ya gulanya tinggi Jadi kalau makan buah sherry Untuk penerita diabetes Ya jadi jangan berlebihan Boleh tapi jangan berlebihan Nah yang sembilan Mangga Nah mangga ini disebut-sebut Sebagai salah satu buah Dengan kandungan gula yang tinggi ya Jadi untuk diabetes Sebaiknya Kurangi makan mangga Jangan sampai berlebihan Ya karena memang mangga bisa meningkatkan Kadar gula darah Kalau berlebihan Nah untuk buah-buah musiman lain ya Seperti Duku Lengkeng Ya kemudian manggis Salpukat Ya mangga tadi ya Termasuk buah musiman juga ya Nah jadi konsumsinya Jangan berlebihan Bukan gak boleh Tapi jangan berlebihan Karena kalau buah-buah musiman ini Memang kalau namanya lagi musim ya Pasti Napsu makan meningkat ya Karena jarang-jarang ada Nah jadi kalau makan berlebihan Ya gak heran ya Gula darah jadi naik Buah itu menyehatkan Tapi kalau berlebihan untuk diabetes Juga gak baik ya Karena bisa bikin gula darah naik Oke teman-teman Bagi penerita diabetes Lakukan pola hidup yang sehat Konsumsi makanan yang dijaga Olahraga teratur Konsumsi obat teratur ya Penting untuk mengatur gula darah Supaya tetap normal Kalau tidak teratur Ya nanti bisa menimbulkan komplikasi-komplikasi lain Yang berbahaya untuk tubuh tentunya Terima kasih yang sudah nonton Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya Jangan lupa di like Di share Di subscribe channel ini Sampai ketemu lagi Salam sehat Sampai jumpa Sub indo by broth3rmax